Pemirsa Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Cambi menghimbau masyarakat untuk berbelanja secukupnya, agar tidak menghasilkan sampah makanan yang banyak. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Cambi menyampaikan, bahwa saat ini negara Indonesia merupakan penghasil sampah sisa makanan terbesar di dunia. Menanggapi hal tersebut, Asneli Rida, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Cambi menyampaikan, Limba Makanan atau Limba Rumah Tangga merupakan salah satu limba yang harus dikurangi. Menurutnya masih banyak limba makanan yang bisa diolah apabila masyarakat bijak dalam mengelolanya. Selain itu, Asneli juga menuturkan penanganan yang dilakukan oleh pihak DLH, baik provinsi maupun kota, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. DLH Provinsi juga merumuskan berbagai kebijakan yang mendorong masyarakat agar bisa mengolah limba sisa makanan rumah tangga dengan tujuan mengurangi jumlah sampah yang ada. Ia juga berharap agar masyarakat lebih giat memperhatikan lingkungan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dan aktif dalam menangani dan mengurangi sampah yang ada di lingkungan masing-masing. Makanan itu ya kalau kategorinya kan limbah rumah tangga ya, limbah rumah tangga. Memang salah satu limbah ataupun sampah yang harus dikurangi dan ditangani. Dikurangi artinya di rumah tangga itu diupayakan tidak ada yang tersisa. Kalaupun tersisa, misalnya itu bisa dimanfaatkan lagi apakah untuk ternak atau untuk dikompos dan lain-lain sebagainya. Dampaknya tentu yang pertama adalah dampak pada lingkungan ya, bertambahnya timbulan sampah. Jadi timbulan sampah itu dalam bahasa persampahan timbulan sampah. Kalau sampah yang ditimbulkan oleh pemanfaatan bahan-bahan otanik yang tidak efisien itu, yang pertama adalah adanya penumpukannya di tempat pembuangan ya, pembuangan dan sebelumnya itu diangkut, itu kan akan mengalami pembusukan. Dan itu berarti selain ada penumpukan sampah, yang kedua adalah risiko korang keuniannya. Jadi ada penyakit yang tersebar melalui timbulan sampah tersebut. Terima kasih telah menonton!